Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muthia Nasution Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang teori Marsisme Yang pertama yaitu sejarah Marsisme Yaitu berawal dari perkembangan industrialisasi pasca revolusi industri di Inggris Dan sebutan Marsisme sendiri Yaitu mulai dikembangkan setelah kematian Mars pada tahun 1883 Teori Marsisme ini dibentuk oleh Mars sendiri untuk menghilangkan kelas-kelas di dalam lingkungan sosial Yaitu kelas perjuis dan proletar Yang kedua adalah konsep teori Marsisme Yaitu dibagi menjadi dua kelompok atau dua bagian menurut Lenin Yang pertama yaitu materialisme dialektis dan materialisme historis Kedua konsep ini adalah bagian utama dari teori Marsisme Yang ketiga adalah tokoh-tokoh dalam teori Marsisme Tokoh yang pertama yaitu Karl Marx Dalam teori ini, Karl mengkaji secara intensif terhadap pemikiran analisis idealisme Hegel Yang dipengaruhi oleh pengetahuannya mengenai ide-ide pengikut Hegelian yang kritis Juga pada Hegel sendiri Kemudian, dalam mengembangkan posisi teoritis Dia menolak idealisme filosofis Dan mengganti dengan pendekatan materialistis Tokoh yang kedua adalah Frederick Angels Bersama Karl Marx, ia menulis Manifesto Partai Komunis Dan setelah Karl Marx meninggal Ia menerbitkan jilid-jilid bukunya yang terpenting Das Kapital Yaitu suatu pembahasan yang mendalam tentang ekonomi politik Yang ditulis oleh Karl Marx dalam bahasa Jerman Yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan dalam teori Marsisme Kelebihannya, yaitu teori ini membahas dengan lengkap aspek-aspek yang terdapat dalam sebuah peristiwa konflik Dan kekurangannya adalah analisis dalam memandang sebuah konflik masih terlalu sempit atau simpel Dan yang terakhir adalah penerapan teori Marsisme dalam sebuah karya sastra Yaitu salah satunya terdapat dalam sebuah puisi ciptaan aset zam-zam Yang berjudul Kau pun tahu Sekian pemaparan materi dari saya Kurang lebihnya mohon dimaafkan Semoga bermanfaat Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton